Selamat Natal semuanya, apa kabar? Salam dalam nama Tuhan Yesus Kristus Dan selamat datang kembali dalam program Renuan Mingguan Radio Bunga Bakung Yang dipersembahkan oleh Gospelite for Indonesia Sahabat Radio Bunga Bakung, senang sekali berjumpa lagi Dan terima kasih telah bergabung dengan program kita pada sore hari ini Nama saya Eugene Yeo Dan pertama-tama saya mau mengucapkan selamat Natal bagi kita semua Nah, beberapa hari lagi kita akan merayakan hari Natal Dari hati saya, saya berharap saudara sekeluarga baik-baik saja oleh anugerah Tuhan Dan semoga Natal tahun ini menjadi Natal yang penuh dengan makna dan sukacita Di dalam Yesus Kristus bagi saudara sekeluarga Sahabat Radio Bunga Bakung, karena inilah musim Natal Kita ada program yang spesial hari ini tentang Natal Nah, mungkin saudara sudah merayakan Natal sejak kecil Tetapi, tahukah saudara? Apa itu arti Natal yang sesungguhnya menurut firman Tuhan? Baiklah, mari kita menemukan jawabannya dalam firman Tuhan Tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan Mari kita berdoa Bapak di surga Terima kasih buat setiap pendengar yang sudah bergabung dengan program kami pada sore hari ini Terima kasih atas kasihmu yang kekau bagi setiap kami Tuhan, firmanmu adalah kebenaran Dan kami tahu bahwa engkau punya pesan yang khusus bagi kami secara pribadi Melalui firmanmu yang akan disampaikan hari ini Pada musim Natal ini Ajari kami Tentang arti Natal yang sesungguhnya menurut firmanmu Sehingga kami tidak hanya sekadar sibuk dengan mengikuti kegiatan-kegiatan Natal secara lahiriah saja Melainkan Mengalami dan merayakan Natal secara batiniah di dalam hati kami Sehingga Natal tahun ini akan menjadi Natal yang penuh dengan makna dan sukacita di dalam engkau ya Tuhan Siapkanlah hati kami untuk mendengarkan firmanmu Dan bukalah hati kami untuk menerima firmanmu Bebicara lah kepada hati kami Bekerjalah dalam hati kami Kami menyerahkan hati kami ke dalam tanganmu Bekerjalah ya Tuhan Bekerjalah ya Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Dan mengucap syukur Amin Bapak ibu saudara saudari yang kekasih Hari ini saya mau berbicara tentang tema ini Natal di hatiku Nah biarlah saya memulai dengan pertanyaan ini Apa yang langsung dipikirkan saudara ketika saudara berpikir tentang Natal Oh saya yakin bahwa pasti ada bermacam-macam jawaban untuk pertanyaan ini Biarlah saya kasih beberapa contoh ya Baiklah ketika kita berpikir tentang Natal Mungkin ada yang diantara kita akan langsung berpikir tentang Pohon Natal Ya kan? Kalau sudah di bulan Desember Dimanapun kita pergi Kiri kanan pasti kita akan melihat Pohon Natal Di rumah ada Di kantor ada Di mall ada Di pinggir jalan ada Bahkan di gereja ada juga Ya memang Pohon Natal Dan bermacam hiasan Natal Sudah menjadi identitas Natal Pada zaman sekarang Baiklah apalagi Ketika kita berpikir tentang Natal Mungkin ada yang diantara kita Akan langsung berpikir tentang Lagu Natal Benar kan? Kalau sudah di bulan Desember Dimanapun kita pergi Pasti kita akan mendengar lagu-lagu Natal Khususnya di mall Dan di radio juga Bagi saya sendiri Setiap kali kalau saya mendengar lagu-lagu Natal Di mall atau di radio Oh saya tahu itu sudah musim Natal Oke apalagi Ketika kita berpikir tentang Natal Mungkin ada yang diantara kita Akan langsung berpikir tentang Santa Claus Ho 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 Ini pasti Apa yang langsung dipikirkan Banyak anak-anak kecil Ketika mereka berpikir tentang Natal Karena mereka berpikir bahwa Santa Claus akan berkunjung ke rumah mereka Pada malam Natal Dan membawa hadiah Natal Untuk mereka Nah walaupun Santa Claus Hanyalah mitos Banyak anak-anak kecil Di seluruh dunia Masih berpikir bahwa Dia nyata Bagi mereka Natal Hanyalah tentang Santa Claus Apalagi Ketika kita berpikir tentang Natal Mungkin Ada yang diantara kita Akan langsung berpikir tentang Oberal Natal Christmas Sale Nah ini bukan hanya untuk perempuan ya Laki-laki juga suka Oberal Natal atau Christmas Sale Wah luar biasa Kalau kita pergi ke mall Di bulan Desember Pasti akan ramai Karena Oberal Natal Diskon 50% Diskon 70% Diskon disini Diskon disana Bahkan pemilik mall Dan toko-toko Sangat pintar ya Mereka tahu bagaimana Untuk mengambil kesempatan Untuk mengadakan obral Di musim Natal Karena mereka sangat tahu Bahwa Bagi kebanyakan orang Musim Natal adalah Waktu berbelanja Untuk Hadiah Natal Nah dan Ini membawa kita Ke contoh yang terakhir ini Ketika kita berpikir Tentang Natal Mungkin Ada yang diantara kita Akan langsung berpikir tentang Hadiah Natal Nah saya Saya yakin Ini berlaku untuk Kebanyakan orang ya Karena banyak orang Yang diantara kita Pasti Pernah Menerima Hadiah Natal Dan pasti Pernah Memberi Hadiah Natal juga Sehingga Ketika Sudah Musim Natal Kita pasti Akan langsung Berpikir tentang Hadiah Natal Bapak ibu Saudara-saudari Yang kekasih Apakah Natal itu Hanya tentang Pohon Natal Lagu Natal Santa Claus Obrow Natal Dan hadiah Natal Saja Tahun demi tahun Kita semua Merayakan Natal Tetapi Seperti Kebanyakan orang Di dunia Apakah Natal itu Hanya sekadar Tentang Hal-hal ini Bagi kita Nah Jangan salah Pahami saya ya Sebenarnya Tidak ada yang Salah Dengan Pohon Natal Lagu Natal Santa Claus Obrow Natal Dan hadiah Natal Namun Jangan lupa Bahwa Hal-hal ini Hanyalah Tradisi-tradisi Manusia Dan bukan Intisari Natal Atau Arti Natal Yang sesungguhnya Menurut Firman Tuhan Nah Sebagai contoh Taukah Saudara Bahwa Tidak ada Satu Ayat pun Dalam Alkitab Yang berbicara Tentang Pohon Natal Santa Claus Atau Obrow Natal Taukah Saudara Bahwa Ada banyak Lagu Natal Yang tidak Ada hubungan Apapun Dengan Yesus Dan arti Natal Yang sesungguhnya Dan Taukah Saudara Bahwa Kebanyakan Orang Hanya Mau Menerima Hadiah Natal Jasmani Tetapi Mereka Tidak Mau Menerima Hadiah Natal Terbesar Dari Semuanya Yaitu Karunia Allah Ialah Hidup Yang Kekau Dalam Kristus Yesus Tuhan Kita Roma 6 Ayat 23 Bagian B Bahkan Bagi Banyak Orang Yang Menganggap Dirinya Kristen Natal Itu Hanya Sekadar Liburan Untuk Dinikmati Dan Tradisi Tradisi Manusia Untuk Diikuti Sedihnya Natal Sudah Kehilangan Maknanya Pada Zaman Sekarang Bapak Ibu Saudara Saudari Yang Kekasih Jauh Lebih Dari Pohon Natal Lagu Natal Santa Claus Obra Natal Dan Hadiah Natal Dan Jauh Lebih Dari Liburan Untuk Dinikmati Dan Tradisi Tradisi Manusia Untuk Diikuti Natal Itu Aralah Tentang Kelahiran Yesus Kristus Tuhan Dan Juruselamat Kita Lukas 2 Ayat 11 Berkata Hari ini Telah lahir Bagimu Juruselamat Yaitu Kristus Tuhan Di Kota Daud Matius 1 Ayat 21 Berkata Ia akan Melahirkan Anak Laki-laki Dan Engkau Akan Menamakan Dia Yesus Karena Dialah Yang Akan Menyelamatkan Umatnya Dari Dosa Mereka Maksudnya Natal Itu Adalah Tentang Kelahiran Tuhan Yesus Kristus Yang Telah Datang Kedunia Ini Untuk Menyelamatkan Kita Dari Dosa-dosa Nah Mengapa Yesus Harus Datang Kedunia Ini Untuk Menyelamatkan Kita Dari Dosa-dosa Allah Menciptakan Kita Untuk Memiliki Hubungan Peribadi Dengannya Namun Dosa Telah Memisahkan Kita Dari Allah Dan Menghalangi Kita Untuk Memiliki Hubungan Dengannya Firman Tuhan Berkata Tidak Ada Yang Benar Seorang Pun Tidak Karena Semua Orang Telah Berbuat Dosa Dan Telah Kehilangan Kemuliaan Allah Karena Persoalan Dosa Tidak Ada Yang Bisa Kita Lakukan Dengan Usaha Diri Sendiri Supaya Mendamaikan Kita Dengan Allah Yang Kudus Pada Suatu Hari Nanti Kita Semua Akan Berdiri Di Hadapan Allah Dan Dia Akan Menghakimi Kita Secara Peribadi Upah Dosa Ialah Maut Di Neraka Karena Kita Adalah Orang Berdosa Kita Layak Untuk Dihukum Di Neraka Dosa Telah Memisahkan Kita Dari Allah Tetapi Kita Diperdamaikan Dengan Allah Oleh Kematian Anaknya Melalui Kematian Yesus Kristus Di Kayu Salib Dan Kebangkitannya Pada Hari Yang Ketiga Dia Telah Membayar Lunas Semua Dosa Dosa Kita Telah Mengalahkan Dosa Maut Dan Neraka Bagi Kita Dan Telah Membuka Jalan Kepada Allah Bagi Kita Bapak Ibu Saudara Saudari Yang Kekasih Inilah Arti Natal Yang Sesungguhnya Menurut Firman Tuhan Yaitu Karena Begitu Besar Kasih Allah Akan Dunia Ini Sehingga Ia Telah Mengarunyakan Anaknya Yang Tunggal Supaya Setiap Orang Yang Percaya Kepadanya Tidak Binasa Melainkan Beroleh Hidup Yang Kekau Yohanis 3 Ayat 16 Namun Taukah Saudara Apa Yang Terjadi Pada Malam Yesus Dilahirkan Lukas 2 Ayat 7 Berkata Dan Ia Melahirkan Seorang Anak Laki Laki Anaknya Yang Sulung Lalu Dibungkusnya Dengan Lampin Dan Dibaringkannya Di dalam Palungan Karena Tidak Ada Tempat Bagi Mereka Di Rumah Penginapan Coba Bayangkan Ini Yesus Mau Datang Ke Dunia Ini Untuk Menjadi Jerus Selamat Manusia Tetapi Tidak Ada Tempat Bagi Yesus Di Dunia Ini Itulah Sebabnya Yohanis 1 Ayat 11 Berkata Ia datang Kepada Milik Kepunyaannya Tetapi Orang-orang Kepunyaannya Itu Tidak Menerimanya Sama Haunia Hari Ini Yesus Mau Datang Kedalam Hati Kita Untuk Menjadi Juru Selamat Kita Tetapi Pertanyaannya Adalah Adakah Tempat Baginya Di dalam Hati Kita Kesimpulannya Mari kita Kembali Ketema Kita Untuk Hari Ini Nataw Di Hatiku Nataw Di Hatiku Berarti Yesus Di Hatiku Nataw Itu Bukan Hanya Sekadar Liburan Untuk Dinikmati Dan Tradisi Tradisi Manusia Untuk Diikuti Secara Lahiriah Saja Melainkan Suatu Hubungan Peribadi Dengan Yesus Kristus Untuk Dialami Secara Batiniah Di Dalam Hati Kita Sudahkah Saudara Memiliki Yesus Dalam Hati Saudara Sudahkah Saudara Membuat Keputusan Untuk Mengundang Yesus Kedalam Hati Saudara Untuk Menjadi Tuhan Dan Juru Selamat Saudara Secara Peribadi Tetapi Semua Orang Yang Menerimanya Diberinya Kuasa Supaya Menjadi Anak Anak Allah Yaitu Mereka Yang Percaya Dalam Namanya Dan Inilah Kesaksian Itu Allah Telah Mengaruhi Hidup Yang Kekau Kepada Kita Dan Hidup Itu Ada Di Dalam Anak Siapa Memiliki Anak Ia Memiliki Hidup Berang Siapa Tidak Memiliki Anak Ia Tidak Memiliki Hidup Adakah Tempat Baginya Yang Menanggung Dosamu Yesus Tidak Ketuk Hatimu Sanggutlah Penelusmu Berikanlah Tempat Baginya Dan Dengarkan Sadannya Mari kita Berdoa Bapak Bapak Ibu Saudara Saudari Yang Kekasih Pada Saat Ini Saya Mau Memberikan Kesempatan Bagi Saudara Untuk Menanggapi Firman Tuhan Boleh Saya Bertanya Jika Saudara Meninggal Dunia Hari Ini Apakah Saudara 100% Yakin Bahwa Semua Dosa Dosa Saudara Sudah Diampuni Dan Bahwa Saudara Akan Pergi Ke Surga Jika Saudara Tidak Bisa Menjawab Ya Untuk Pertanyaan Ini Dengan Yakin Saya Mau Mengundang Saudara Untuk Membuka Hati Saudara Sekarang Dan Membuat Keputusan Untuk Menerima Yesus Sebagai Tuhan Dan Juru Selamat Saudara Secara Pribadi Jika Saudara Mengakui Bahwa Saudara Seorang Berdosa Yang Membutuhkan Yesus Untuk Menyelamatkan Saudara Dari Dosa-dosa Izinkan Saya Untuk Memimpin Saudara Dalam Doa Yang Sederhana Datanglah Kepada Yesus Dalam Hati Saudara Dengan Iman Dan Katakanlah Kepadanya Oh Tuhan Yesus Aku Mengakui Bahwa Akulah Orang Berdosa Aku Mengakui Bahwa Aku Layak Untuk Dihukum Di Neraka Aku Mengakui Bahwa Aku Tidak Mampu Menyelamatkan Diriku Sendiri Terima kasih Telah Mati Bagiku Aku Percaya Kepadamu Dan Aku Bergantung Paramu Sebagai Satu-satunya Jalan Untuk Menyelamatkan Aku Dari Dosa-dosa Pada Pada Saat Ini Aku Ingin Menerima Engkau Sebagai Tuhan Dan Juru Selamatku Masuklah Kedalam Hatiku Jadilah Tuhan Dan Juru Selamatku Dan Selamatkan Aku Sekarang Aku Menyerahkan Seluruh Hidupku Kedalam Tanganmu Terima Kasih Tuhan Yesus Dalam Namamu Aku Berdoa Amin Bapak Di Surga Terima Kasih Buat Hari Natal Terima Kasih Telah Mengajar Kami Bahwa Natal Di Hatiku Berarti Yesus Di Hatiku Terima Kasih Bahwa Natal Itu Bukan Hanya Sekadar Liburan Untuk Dinikmati Dan Tradisi Tradisi Manusia Untuk Diikuti Secara Lahiriah Saja Melainkan Suatu Hubungan Pribadi Dengan Yesus Kristus Untuk Dialami Secara Batiniah Di Dalam Hati Kami Oh Tuhan Hamba Berdoa Buat Para Pendengar Program Kami Hari Ini Khususnya Mereka Yang Baru Saja Membuat Keputusan Untuk Mengundang Yesus Kedalam Hati Mereka Untuk Menjadi Tuhan Dan Juru Selamat Pribadi Mereka Terima Kasih Buat Janjimu Sebab Perang Siapa Yang Berseru Kepada Nama Tuhan Akan Diselamatkan Tuhan Selamatkan Lah Mereka Dan Berikan Lah Mereka Hidup Yang Baru Di Dalam Yesus Kristus Sehingga Pada Musim Natal Ini Kami Semua Bisa Sungguh Sungguh Mengalami Dan Merayakan Natal Di Dalam Hati Kami Kami Menyerahkan Hati Kami Kedalam Tanganmu Dalam Nama Tuhan Yesus Kami Berdoa Dan Mengucap Syukur Amin Baiklah Sahabat Radio Bunga Bakung Sekali Lagi Selamat Natal Tetaplah Semangat Dan Sampai Jumpa Lagi Minggu Depan Program Renungan Mingguan Radio Bunga Bakung Ini Dipersembahkan Oleh Gospel Lights For Indonesia Dan Akan Disiarkan Setiap Hari Minggu Jam 3 Sore Waktu Indonesia Barat Di Radio Bunga Bakung Tuhan Memberkati Shalom Bam Baim 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 ordered M dollars Terima kasih.